Intro Halo Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rifle Kediri, Jawa Timur Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya Sobat Bediler Dan kali ini saya akan mengulas varian popor Beserta harga dari ketiga jenis senapan angin gejeluk Yang lagi ready stock di Jaya Rifle Nah jadi di depan saya ini sudah ada tiga jenis senapan angin Yaitu ada senapan angin gejeluk DWP Fusion 1960 Dengan varian popor Gamow Kamu Fasel Kemudian yang kedua yaitu ada senapan angin gejeluk DWP Fusion 1960 Dengan varian popor Magnum Hitam Dan yang terakhir yaitu ada senapan angin gejeluk DWP Fusion Dengan popor Dragon of Crime 1960 ya Sobat Bediler Nah kali ini saya akan mengulas secara satu persatu Mulai dari varian popor dan juga harga dari masing-masingnya ya Sobat Bediler Nah daripada kalian penasaran Oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rifle Oke yuk langsung saja yang pertama saya akan mengulas dari senapan angin gejeluk DWP Fusion 1960 dengan varian popor Gamow Kamuflase ya Sobat Bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya Nah kali ini saya akan mengulas spesifikasi singkat ataupun spesifikasi dari inti-intinya aja ya Sobat Bediler Nah jadi untuk senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di Medan Outdoor Karena memiliki varian popor Gamow Kamuflase ya Sobat Bediler Nah ini untuk coraknya ada berbagai macam perpaduan warna Yaitu ada warna orange, hijau, putih, dan juga abu-abu ya Sobat Bediler Nah jadi ketika kita lagi berburu di Medan Outdoor Maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya Karena memiliki varian popor Gamow Kamuflase ya Sobat Bediler Sehingga untuk buruan hewan yang akan kita bidik tidak kaget Ataupun tidak lari ketika tahu kita akan membidiknya ya Sobat Bediler Nah kemudian untuk pengisian angin dari senapan ini bisa menggunakan dengan dua cara Yaitu bisa menggunakan dengan pompa gejeluk manual yang digajelukkan di tanah Dan untuk cara yang kedua ini bisa menggunakan pompa khusus PCP ya Sobat Bediler Dan pastinya untuk tabung dari senapan angin ini juga mampu menampung tekanan angin Hingga 2.000 sampai dengan 2.500 PSI Dan uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap Yaitu bisa mencapai di angka 1.100 fps Nah oke langsung saja kita lanjut ke bagian harga dari senapan angin ini Dibandrol dengan harga yang sangat terjangkau Yaitu dibandrol dengan harga 1.765.000 rupiah Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejeluk big game terbaik dengan kualitas yang super premium Dan pastinya untuk uji power dan akurasinya juga luar biasa mantap dan akurat ya sahabat bediler Nah oke kita lanjut ke senapan yang kedua Nah untuk senapan angin yang kedua Yaitu ada senapan angin gejeluk DPP Fusion 1960 dengan varian popper magnum hitam plus manometer ya sahabat bediler Nah jadi untuk spesifikasinya ini juga sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi Jadi kali ini saya hanya mengulas untuk harganya aja ya sahabat bediler Nah ini untuk harga dari senapan angin ini dibandrol dengan harga 1.965.000 rupiah Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejeluk terbaik ya Jadi untuk harganya ini hanya selisih 100.000 dari yang sebelumnya Karena untuk varian popper dari senapan angin ini lebih simple dan lebih terlihat elegan ya sahabat bediler Jadi dengan warna polosan berwarna hitam seperti ini Nah oke jadi untuk harganya ini hanya selisih 100.000 aja Nah oke kita lanjut ke senapan yang terakhir Oke kita lanjut ke senapan angin yang terakhir Yaitu ada senapan angin gejeluk DPP Fusion 1960 dengan varian popper Dragon of Crime ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya Nah kali ini saya akan mengulas bagian varian poppernya aja sama untuk harganya Nah ini untuk varian poppernya yaitu bervarian Dragon of Crime dengan perpaduan garis-garis Dengan warna coklat sedikit putih ya sahabat bediler Nah jadi untuk tampilannya pastinya juga sangat elegan sekali untuk dari segi-segi coraknya ya Nah kemudian untuk harganya pun juga ini sama seperti senapan angin yang pertama Yaitu dibanggar dengan harga 1.765.000 rupiah Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejeluk dengan varian popper yang super-super cakep banget ya sahabat bediler Nah oke langsung saja kita ke penutup Nah jadi untuk ketiga dari senapan angin ini juga sangat direkomendasikan sekali untuk berburu di hewan big game maupun hewan kecil Dan juga sedang ya sahabat bediler jadi sangat cocok digunakan untuk berburu di hewan babi, biawa, tikus maupun tupai dan juga hama-hama yang lainnya ya Nah ini untuk spesifikasinya juga sama semua jadi yang menjadi pembeda hanya terletak pada bagian varian popper dan juga harganya aja ya sahabat bediler Nah mungkin dari ketiga jenis senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan super premium Nah jadi bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara fullsetnya bisa langsung order sekarang juga di adminjaya Nah untuk informasi lebih detailnya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler Oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk ulasannya dan seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airi Fall Oke sahabat bediler terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler Sub indo by broth3rmax